Pidato untuk Palestina, poin-poin pidato pemimpin Hamas luar negeri, Khaled Mesal, pada acara perempuan di Jordania. Jordania adalah negara yang dicintai. Negara yang paling dekat dengan Palestina. Negara yang paling kita harapkan dibandingkan negara lain dalam peran laki-laki dan perempuan terhadap masalah Palestina. Perlawanan baik-baik saja meskipun sengitnya pertempuran. Saudara-saudara Anda di Gaza sedang menghadapi musuh ini. Operasi juga meningkat di jantung kota Al-Quds dan tepi barat. Ini adalah pertempuran bersejarah. Benar, keseimbangan kekuatan tidak menguntungkan. Tapi Allah menyertai kita. Setelah itu bangsa kita. Kebenaran dan keadilan demi kepentingan kita juga menyertai. Ya, ada rasa sakit yang melanda kami di tingkat warga Gaza. Rasa sakit ini sangat parah dan melampaui batas. Mengingat kejahatan musuh ini dan kolusi barat dengannya hingga saat ini. Namun hal ini semakin memotivasi kami untuk terlibat dalam perang. Ya, pertempurannya panjang dan rasa sakitnya luar biasa. Tetapi rasa sakitnya sesuai kadar pertempuran. Situasi pada tanggal 7 Oktober mengguncang entitas Israel. Ini bukan pertempuran seperti yang lainnya. Ini adalah pertempuran yang menentukan sejarah konflik antara kita dan musuh. Pertempuran ini berada dalam fase pembebasan Palestina. Pertempuran ini menampakkan wajah buruk musuh di kancah internasional. Tidak ada perubahan di kancah internasional dan opini publik. Seperti yang terjadi dalam pertempuran ini. Saudara-saudara Anda dalam kepemimpinan gerakan. Sejak awal pertempuran. Telah berupaya mengikuti jalur yang Anda ikuti. Yang paling penting adalah jalur mendukung pertempuran secara militer dari dalam dan dari luar dengan segala upaya. Kami masih mendesak bangsa ini untuk ikut berperang dan agar darah bangsa ini bercampur dengan darah rakyat Palestina sampai kita mendapat kehormatan dan konflik ini terselesaikan demi kebaikan kita. Dengan izin Allah. Jutaan orang turun ke jalan demi Palestina. Kami ingin hal ini berkelanjutan. Dan hal ini memerlukan pengorganisasian, motivasi, manajemen, dan pelembagaan. Kepemimpinan gerakan ini berupaya memberikan dukungan finansial, bantuan, dan amal kepada saudara-saudari Anda, keluarga terhormat di Tanah Gaza. Kami ingin mengirimkan kepada mereka apa yang akan membantu dan meringankan penderitaan, terutama masalah pengungsian, kehancuran dan kelaparan. Pertempuran kelaparan adalah alat keji yang digunakan oleh musuh. Dunia juga terdiam. Kecuali beberapa suara kritis yang tidak menambah bobot atau manfaat dari kelaparan karena tidak memberi makan kepada mereka yang kelaparan di Tanah Gaza, terutama di wilayahnya utara. Pertarungan media masih sengit. Begitu pula pertarungan politik, dan apa yang diperlukan oleh organisasi, kekuatan, penguasa, pemerintah dan para pemimpin. Agar rakyat kita di Gaza merasa bahwa kita bersama mereka di lapangan. Kepemimpinan gerakan ini sedang melakukan pertarungan negosiasi yang tidak kalah sengitnya dengan pertarungan di lapangan. Insya Allah, kami akan mengalahkan mereka di lapangan dan kami akan mengalahkan mereka dalam pertarungan negosiasi ini. Kami bersikeras dalam negosiasi untuk menghentikan agresi, menarik pasukan dari Gaza, mengembalikan pengungsi ke tempat asal mereka, terutama di Gaza Utara, dan menyediakan semua bantuan, tempat berlindung, rekonstruksi, dan mengakhiri pengepungan yang diperlukan. Kami tidak akan melepaskan tawanan mereka kecuali kami mencapai tujuan-tujuan ini dan mengelola pertarungan negosiasi dengan soliditas dan manuver politik yang baik, seperti yang kami lakukan di lapangan. Tantangannya besar, bahaya terhadap Gaza terus berlanjut, terhadap saudara-saudarimu, terhadap perlawanan, dan bahaya terhadap Al-Aqsa terus berlanjut. Ada ancaman di akhir Ramadan, dan kita menghadapi ancaman pertempuran terbuka yang harus kita lakukan dengan layak. Wahai rakyat kami di Yordania, hati-hati jangan sampai mundur, hati-hati jangan sampai lalai dan jangan bilang konflik berkepanjangan karena itu konflik yang dibebankan kepada kami. Tanah ini adalah tanah kami. Mereka adalah keluarga dan rakyat kami. Tanah ini adalah tempat suci kami. Rabu 27.3 Sumber, Safa, Garis Bawah S deception subscribe Terima kasih. Terima kasih.